kabar terkini dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang belum juga rampung polisi ungkap gendala yang dialaminya namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan tentang kasus pembunuhan di Subang ini jika sudah Mari kita lanjut ke videonya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memasuki babak baru yang terkini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk melakukan tes kebohongan kepada suami beserta istri muda Yosef polisi masih berupaya mengungkap kasus pembunuhan itu diketahui korban ditemukan tewas dalam bagasi mobil Alphard dalam kondisi bertubuk dan bersimbah darah sementara itu Polri Brigjen Rusty Hartono menetaskan penyidik harus mengungkap tersangka dengan tingkat keyakinan yang tinggi hal itu didukung oleh barang bukti yang ditemukan termasuk dengan melakukan tes kebohongan ini menjadi bagian bagaimana kasus tersebut untuk dapat diungkap dan juga tentunya untuk mengungkap kasus ini Kolda Jawa Barat khususnya telah mendapat backup penuh dari baris string Polri tentu bagaimana proses kita lihat saja sekarang penyidik semua sedang bekerja jelas dari Rusty baru-baru ini polisi menggelar tes kebohongan atau lead detector terhadapi Yosef dan istri mudanya penyidik baris string Polri pun turut membantu penanganan kasus tersebut penyidik terus bekerja untuk tuntaskan kasus ini karena memang kasus ini kompleks sekali bagaimana penyidik untuk menentukan daripada tersangka kasus ini melalui proses ucap Polri Brigjen Rusty Hartono di Mabes Polri Kamis 23 September dirinya juga mengakui karena salah satu kendala tidak adanya saksi langsung dalam peristiwa tersebut sementara untuk hasil uji tes kebohongan sendiri masih dalam proses dan analisa penyidik terima kasih telah menonton videonya jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa di video selanjutnya dan rob tabak tabak separated tabak tabak